Intro Pemirsa daftar panjang, artis yang terjerat narkoba, serta pengungkapan impor kasus narkoba dengan kedok dari charger ponsel akan menjadi sajian dalam sipir cantik on location. Spesial 30 menit, sipir cantik on location akan mengungkap kasus lebih tegas. Terima kasih telah menonton! Intro 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 Hari ini kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba yang berasal dari Hong Kong menggunakan paket. Intro Berdasarkan informasi ini kami tugaskan kepada anggota kami untuk menganalisa manifest kargo. Dari hasil analisa manifest kargo kami mencurigai beberapa paket kelima yang berasal dari Hong Kong. Intro Setelah kami mendapat target kami menunjukkan anggota ke gudang untuk mengecek barang yang kami target tersebut. Intro Di hasil pengecekan kam tersebut kami mendapatkan beberapa paket yang bisa jadi disundupi narkoba. Intro Di hasil pengecekan kam tersebut kami mendapatkan beberapa paket yang bisa jadi disundupi narkoba. Setelah kami memasukannya. Fi煮 Kami lakukan pemeriksaan lagi dengan lakukan pemeriksaan fisik Barang tersebut kami keluarkan ternyata paket tersebut berisi charger Selanjutnya kami cek satu persatu dan kami dapati ada beberapa charger yang berbeda dengan charger yang lain Dari sekian banyaknya ini Hasilnya ada 12 Telah kami dapati bahwa ada sesuatu di dalam charger tersebut kami lakukan pembongkaran Dan terbukti benar di dalam charger tersebut ada bungkusan warna hitam yang kami juga adalah narkoba Terima kasih atas dukungan Anda Bubuk kristal warna putih kami duga adalah sabu-sabu. Untuk lebih memperkuat lagi, kami melakukan pengecekan dengan narkotensi. Ya, ini ya, hijau hidup. Hah? Dari 200 pis, ya? Yuk, hidup. Oke, kita lihat, kita deketin. Gila. Berhasil pengecekan dengan narkotensi terbukti benar bahwa barang tersebut ada metamitamin atau sabu-sabu. Nah, ini baru mantap. Kami bongkar barang-barang yang dicerigai dan kami timbang. Kami mendapati berat keseluruhan dari sabu-sabu yang disemukan dengan cara ini sebanyak 640 gram. Selanjutnya, kami menghubungi pihak baris krim kepolisian untuk melakukan operasi pengembangan lebih lanjut. Setelah mendapat informasi dari kami, pihak baris krim kepolisian mengirimkan timnya untuk membantu kami mengembangkan pengungkapan jaringan. Bersambung kita berperhatian untuk membantu kami mengembangkan pengungkapan jumpscaпри.. Ngapakababalan Bersambung kita berlaku bertengah Biayata Bersambung tentang narkotika yang dikemas di kamoplasa menggunakan charger HP. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, di mana kita kan sudah ada joint operation, joint operational dengan BC. Setelah itu, tim, ya, task force ini gabungan BCUK dengan Barsing Pori bergerak ke ekspedisi, karena ini masih rangkaian daripada pengiriman menggunakan ekspedisi. Kemudian ternyata barang ini harus dikirim ke Purwokerto, karena penerimanya ada di Purwokerto. Akhirnya tim bergerak ke Purwokerto. Sampai di Purwokerto, kita sudah ada informasi lebih lanjut dari ekspedisi pusat, bahwa yang bergerak adalah tim gabungan juga. Sampai sana, kemudian tepatnya jam siang itu, tiga orang ini sudah datang. Ketika tim bergerak datang, dia menunjukkan resinya, kemudian dia sesuaikan, betul, tahan tangan. Setelah berpindah surat yang sudah ditahan tangan, terus barang diambil, tim baru bergerak. Setelah dilakukan pemeriksa mendalam, muncul tiga nama ini, Randi, kemudian Willy, dan Nitya. Ternyata yang bersokutan diperintahkan oleh seseorang bernama Bambang, alias Rian. seorang harus dipis, masalah kembangan. Ternyata setelah kita press, kita tanya, kita press secara mendalam satu hari-dua hari, yang bersangkutan adalah sebagai pengendali. Di atasnya adalah, yang diduga adalah pemilik barang bernama Makwell, yang berada di Nigeria. Saya ditelepon sama Rian. Kita ngambil barang itu. Rian ini siapa? Siapamu? Teman saya. Teman? Dia di mana? Di Indonesia Kambangan. Di alapas mana? Alapas batu, dulunya jadi satu sama saya. Oh, jadi satu sama kamu. Terus gimana? Terus setelah itu, setelah disuruh, gimana? Disuruh, ya ini, saya suruh ngambil aja, Pak. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Terus, harusnya saya telepon, suruh saya suruh bawa ke rumah. Suruh saya suruh bawa ke rumah. Kamu tahu kan barangnya ini apa? Ya. Barangnya apa? Sabu. Sabu. Ya. Berarti kamu tahu kan kamu salah? Tahu. Operatif ya? Ya, ya tahu. Kamu punya? Saya memang enggak dikasih tahu jumlahnya dan padahalnya penyebab-penyebab saya enggak dikasih tahu. Terhadap tersangka pertama atas nama Aditya, kemudian tersangka dua atas nama Willy, dan tersangka tiga atas nama Randy, kita kenalkan pasal 114 ayat 2, kemudian Junto 132 ayat 1, minimal 6 tahun maksimal 1 mati, atau denda 1 miliar maksimal 10 miliar. Terus kita kenakan juga subsidernya 112 ayat 2, minimal 5 tahun maksimal seumur hidup, denda minimal 800 juta maksimal 8 miliar. Terima kasih telah menonton!